di video kali ini disini kita akan coba bahas update terbaru untuk Poco Launcher ya ini benar-benar sih udah stabil ya dibanding versi sebelumnya sampai saya buat tutorial lengkap ya dari nol Bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan super folder seperti ini tapi menggunakan Poco Launcher stabil Oke nah bener-bener ini update terbaru kali ini ini stabil cuy ya enggak ada bug dan lain sebagainya ya kita masih tetap bisa buat super folder edit dan lain sebagainya cuy Oke nah disini saya masih menggunakan versi Poco Launcher yang sebelumnya saya buat tutorialnya cuy nah disini kalau kita coba lihat masuk ke dalam setting dia seperti ini ya teman-teman untuk susunan layar layar seperti ini tidak ada fitur untuk menghilangkan teks kemudian disini ke lainnya teman-teman bisa lihat disini untuk ukuran icon disini masih ada cuy aman disini ya Nah ketuk layar dua kali untuk mengunci kita aktifkan seperti ini ya tampilkan status memori juga disini bisa ya tampilkan rekomendasi disini saya matikan cuy nah tampilan seperti ini kecepatan animasi disini saya gunakan cepat Oke ya Nah disini langsung aja kita akan coba update teman-teman teman-teman nah ini untuk Poco Launcher yang saat ini saya pakai versi stabil dia versi 6274 ya ekornya nih seperti itu teman-teman ya Oke langsung aja disini kita coba update ya ke Poco Launcher versi terbaru atau paling terbaru cuy Oke langsung aja ya kita coba update ini dia teman-teman Poco launchernya langsung aja kita coba update kita coba lihat disini apakah dia ada perubahan atau tidak langsung aja kita back kita coba lihat teman-teman ya kemudian disini kita coba tap Oke kita bisa buat ubah folder ini juga kita bisa ubah buat folder ya teman-teman tuh bisa ya mantap sekali cuy bisa nah udah-udah disini enggak ngebug atau enggak error cuy mudah-mudahan disini ya kita coba lihat dulu widgetnya di sini apakah ada yang baru atau tidak kita coba lihat teman-teman widget seperti ini ya teman-teman ya masih belum ada widget yang hewan di sini teman-teman kecuali kita coba mungkin lewat backup-an ya ini untuk foto seperti ini aja kayaknya ini foto biasa aja teman-teman dan itu harus ditambahkan album sebelumnya ya jadi enggak bisa kalau nggak ditambahkan teman-teman nah disini untuk melihat apakah si aplikasi ataupun Poco launcher ini ada bug atau tidak biasanya kita coba buka aplikasi dulu ya teman-teman ya contoh disini kita coba ke aplikasi kamera aja dulu disini kita setuju dulu aja izinkan dulu ya Nah ini defaultnya kita back Oke aman teman-teman disini kemudian kita coba ke sini ke Playstore Oke kemudian kita coba keluar aman teman-teman ya kemudian kita keluar seperti ini juga aman Oke mudah-mudahan disini sudah tidak ada bug ya ini aman banget sepertinya dan kalau kita coba masuk dalam pengaturan kita coba lihat disini ada jangan tampilkan teks cuy ya Nah ini sudah paling terbaru dan sepertinya ini stabil di Poco F3 ataupun untuk di Poco device lainnya cuy ini sudah mulai stabil nih mantep ini ya Nah kita coba matikan teksnya ya kita coba matikan teksnya dimana aja Oke kita coba lihat Nah ini sudah tanpa teks dan sekarang sudah tampak lebih sempit lagi teman-teman tuh ya sudah tidak ada teksnya ini keren kemudian kalau kita coba lihat lagi disini di bagian sini ada susunan layarnya utamanya ada empat cuy air sorry ada tiga ada 4x6 5x6 dan 4x7 mantul ya mantap ini kemudian kita coba lihat ke lainnya disini teman-teman bisa lihat untuk kecepatan animasinya ternyata dia default santai kita langsung aja ubah kecepat seperti ini biar set set teman-teman ya Nah disini untuk susunan layarnya 4x7 jangan tampilkan teks dimana aja udah teman-teman kemudian disini untuk fitur ukuran icon ukuran icon disini hilang guys kita coba lihat disini untuk aturan item data terkini kita bisa bisa vertikal atau horizontal ini mantap banget ya oke navigasi sistem seperti ini sembunyikan indikatornya biar lebih oke jangan tampilkan lagi sip ya teman-teman seperti itu untuk ukuran ukuran icon sepertinya dia masuk kemana di guys disini enggak ada ya ini latar belakang ini untuk transparasinya aja nih ya untuk transparan nya kita coba ubah di 75% aja lah ini otomatis kita terapkan cuy supaya ngeblur gitu ya teman-teman ya ketika buka seperti ini yang ngeblur tuh di belakangnya transparan gitu teman-teman ya ini semuanya sudah tidak ada fit apa sudah tidak ada namanya nih nama icon nya ini kayaknya udah mulai stabil cuy kita coba masuk ke dalam game booster Hai kayaknya dia ya termasuk game booster kemudian kita keluar Oke sekarang sudah tidak ada loading-loading lagi dan pastinya ini stabil cuy mantap ya ini ya jadi kita sudah bisa buat super folder sesuka hati kita oke dan ini stabil pastinya ya termasuk kedalam aplikasi ini ya security ya coba back dan aman ya sebelumnya kan suka loading-loading seperti itu cuy dan sekarang sudah enggak dan ini sudah stabil Nah kalau kita coba lihat disini masuk lagi ke dalam setting lainnya kemudian ketentang ini ekor 7574 ya untuk versi Poco Launcher nya cuy ini aman dan ini khusus untuk di device Poco jangan coba-coba di install di device Xiaomi ataupun di Redmi ya karena dua smartphone itu bukan menggunakan Poco launcher tapi menggunakan Mi Launcher Oke itu aja mungkin temennya untuk review Poco Launcher versi terbaru kali ini dan ini stabil sudah ada super folder dan lain sebagainya cuy tapi di sini saya saya lebih suka pakai teks ya teksnya kita ini hidupin aja lagi nah lebih suka seperti ini cuy gitu ya Oke itu aja tontonnya semoga ini menjadi informasi buat temen-temen dan sampai ketemu lagi di video saya atau video tutorial lain selanjutnya Oke jangan lupa subscribe cuy yuk selamat menikmati